bisnisnya dituding hasil pencucian uang Rafael Alun Rafi Ahmad bongkar sumber kekayaannya bisnis dituding hasil pencucian uang Rafael Alun Rafi Ahmad bongkar sumber sumber kekayaannya ia bahkan menegaskan bahwa ia dan timnya sudah hebat di senter kondang Rafi Ahmad akhirnya buka suara soal tudingan miring yang menerpa bisnisnya meski menanggapinya dengan santai setelah dikaitkan sebagai artis air dalam kasus Rafael Alun Trisambodo namun Rafi Ahmad tegas membantah tudingan tersebut kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang mencerat Rafael Alun turut menyeret sosok artis air publik membuat spekulasi sosok artis air itu adalah Rizky Bilar hingga Rafi Ahmad meski namanya ikut dikaitkan dalam kasus Rafael Alun suami dari Nagita Slavina itu tak mau ikut panik yang gak paniklah ucap Rafi Ahmad dikutip dari tayangan FPP di YouTube trans tuju official bahkan bapak dari dua anak itu malah mempersilahkan komisi pemberantah korupsi atau KPK memeriksa harta yang dimilikinya ia turut meminta pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK sekaligus memeriksa keuangan di perusahaannya Alhamdulillah kalau gue santai aja ntar juga kebuka sendiri ibaratnya mau diperiksa KPK PPATK ngecek perusahaan gue monggo silahkan ujar Rafi terlebih Rafi turut menyendir sosok yang menuduhnya sebagai artis air ia mengatakan nantinya orang yang melempar tuduhan itu akan malu sendiri karena Rafi yakin dirinya tak terbukti sebagai artis air dalam kasus tersebut silahkan aja paling nanti yang nuduh malu sendiri paparnya setelah kabar beredar ia pilih mencoba menelaah bahwa awal mula gosip namanya dikaitkan sebagai air artis mencuat aku sih mencoba menelaah aja ya kenapa digosipinya ke aku lanjutnya Rafi mengaku mengenal menantu dari Rafael Alun yakni Jeremy Emmanuel Santoso namun ia membantah turut mengenal sosok mantan pejabat pajak itu bener aku punya karyawan karyawan aku Jeremy Jeremy itu bekerja di Rans ngurusin Rans Basketball milik aku juga dia itu manajer basket tim Nasloh dia anaknya berprestasi dia punya istri istrinya anaknya Rafael gara-gara berita itu semua temen-temen klien investor nelponin aku terang Rafi meski demikian hubungannya dengan Jeremy hanya sebatas sahabat sekaligus rekan kerja ia pun kini turut mendoakan supaya permasalahan keluarga Jeremy segera selesai intinya kalau aku buat Jeremy sahabat sebagai sahabat mudah-mudahan masalahnya cepat selesai tapi untuk om Rafael ketemunya aja belum pernah terangnya lagi selamat menikmati kehidupan Nagita Slavina di ujung tanduk Rafi Ahmad pasrah dengan kondisi rumah tangganya kalau mau cerai ya cerai kehidupan Nagita Slavina dan Rafi Ahmad bisa dijelang tak selalu mulu sebab beberapa kali kerap beredar isu isu miring yang menerpa kehidupan rumah tangga keduanya mulai dari terpaan duga noran ketiga yang ditujukan pada Rafi Ahmad sehingga adanya isu Nagita Slavina sempat ingin bercerai dengan sang suami rumah tangga Rafi dan Nagita selalu tampak semakin romantis dan harmonis siapa sangka Rafi Ahmad menedak pasrah dengan rumah tangganya setelah mengakui kesalahannya pada Nagita Slavina mengutip great hit, pasrah antelit beri yang satu ini memang tak ada hentinya mencuri perhatian publik mulai dari masa lalu Rafi Ahmad sebagai playboy pun masih tetap dibahas ini dan sekarang banyak netizen yang menilai bahwa Nagita Slavina terlalu sabar dengan Rafi Ahmad sehingga banyak yang mengira bahwa Nagita Slavina tak bahagia dengan ayah dari tua anak itu setelah mereka pun isu miring tak ada hentinya yang menerpa Rafi Ahmad termasuk isu soal bermain panas dengan ayu ting-ting di belakang Nagita Slavina bahkan Rafi Ahmad diisukan selingkuh dengan Mimi Bayu asisten keuangannya sendiri namun semua itu tidak dikomentari oleh sang presenter hingga kini terlalu begitu saja selepas dari itu semua siapa sangka ternyata Rafi Ahmad dan Nagita Slavina hampir bercerai hal itu dikarenakan pertengkaran hebat yang serenah mereka lalui gue sampai apapun itu sama gigi ngomong udah sampai dalam keadaan nisaunya nih yaudah kalau lo mau cerai ya cerai kata Rafi Ahmad ngomongnya udah sampai gila-gilaan gue sama bini gue karena gue gak pernah menutup-nutupi ya karena memang gue salah yaudah mau apa lanjutnya kiranya benar-benar bakal dicerai karena itu Rafi Ahmad istri tertutupu antara Nagita Slavina memilih bertahan bahkan ketika gosip-gosip miring ramai menerpa Rafi Ahmad Nagita Slavina tak bergeming netizen selalu bilang itu si Rafi emang udah dapet istinggah ya Nagita masih aja begitu begini Nagita itu bukan orang tolol kalau aku tidak bisa membahagiakan dia dia sudah pergi dari waktu itu netizen ukap Rafi Ahmad inilah si Ahmad sudah sadar bila Nagita Slavina benar-benar bahagia bersamanya dan mencintainya kenapa dia ada terus di samping aku karena aku sudah membuat dia insya Allah bahagia lahir dan batinnya kalau dia emang udah gak mau Nagita sudah pergi dari hidupku dari waktu itu dari dulu sekarang mau ada seribu laki-laki lebih saya ataupun lebih ganteng dari aku dia jarin aku jamin seribu persen Nagita tidak akan berpalin singkatnya selamat menikmati 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 Terima kasih sudah menonton!